yo 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 what's up what's up what's up welcome back again with Bob 007 guys oke kali ini gue mau nge-share gameplay lagi gameplay Hunter cuy kali ini di rank match ya masih rengat match dan akhirnya gue udah mencapai cyber toot cyber toot 5 dengan kurang lebih waktu enggak sampai seminggu lah ya enggak sampai seminggu win rate nya ternyata turun dari 79 awal video 79 76 lupa gue pokoknya itu akhirnya turun ke 65% mungkin semakin atas semakin turun tak udah di buaya satu pokoknya udah kerasa banget eh enggak segampang di buaya-buaya lima atau buaya empat itu oke dan setelah gua beli Jack the Ripper malah nggak ada lose story paling draw draw berapa kali ya tiga empat kali draw empat kali ya langsung aja kita ke gameplaynya daripada kelamaan oke dan disini kita udah memasuki replay match nya oke survivor nya ada yang cantress princess koordinator sama perspektor anjay gue sebel nih sama perspektor sama koordinator koordinator kalau yang jago tuh yang di rest pasti ini berhasil pasti ngelolos gitu loh ngebuang waktu walaupun walaupun taruhnya juga knockdown lagi anjir gua ngapain dah gua kira enggak beresnya dibelakang tembok ternyata enggak tadi disini gua agak sedikit ngelag ya kayak pilihnya bikin portal-portal enggak tuh pilihnya bikin portal disitu dan ternyata disitu juga ada perspektor cuy gila gue kesedot anjir abis mukul Astaga gua dikait si pretus ini lumayan lumayan agak lama yang akhirnya gua nembusin foggy gua ketembok kena enggak lagi sabun oke langsung aja kita korsikan christus nya disini langsung koordinator dateng sih kalau nggak salah cuman agak lamaan dikit karena biasa di map gede tuh kalau ada temen knockdown tuh mending langsung disamper deh kalau lu jadi rescuer karena ya itu tadi takutnya tenternya pakai layak persona yang gua nyepetin di korsi dan akhirnya malah habis di rest lu malah mempercepat kematian temen-temen kalian sendiri gitu dan disini gua masih apa ngecam ya karena gua nggak bisa cuy pake hunter kalau nggak ngecam ya maafin aja ya karena gua nggak gitu jago pake hunter disini gua masih sambil ngeliatin cipper goyang anjir langsung ditembak dan gua nggak sadar loh itu kordinya udah di daerah sini tuh gua lagi ngeliatin cipper goyang padahal udah dapet ini telinga cuman ya yaudahlah ya hehehe jir nih nih bagus banget main kordinya nah christus nya ngapain balik lagi dah kocak kordinya mainnya bagus banget sebenernya cuman christus nya agak lucu juga sih ini perspektor mau gangguin nih agak kesel juga gua sama gameplay gameplay perspektor yang haras banget kayak gini akhirnya gua turunin lagi kan si christus nya mengantisip mengantisip sapi aduh mengantisipasi asian biar nggak lepas lagi gitu dan disini gua masih nyariin ya perspektornya nah ternyata perspektornya enggak ada dari situ dan akhirnya gua teleport ke arah enchantress nya ya oke dapet satu kali hit disini enchantress nya agak sedikit panik sih disini mainnya asal-asal nutup palet ya kalau abis nutup palet mendingan langsung pindah tempat sih menurut gua loh ya karena kenapa kalau nggak pindah tempat tuh kayak wasting banget doang pasti dong aku juga kalau abis tutup palet gue pindah transisi ke tempat lain cuman ini transisinya agak susah juga ya agak lumayan jauh transisi disini oke dan gua disini menanti kedatangan si klorine darah disini gua udah lihat si koordinatornya makanya gua mau foggyin dan akhirnya dia kena foggy malah nggak jadi ngeras kayaknya malah seinget gua double down deh disini double down gitu kalau nggak salah oke bener koordinatnya down tapi enchantress nya di rest sama perspektor oke gua udah lihat perspektornya datang dari arah mana gua jaga-jaga biar foggy gua anjir sabun banget nggak tuh foggy gua jelek banget iya elah kena korsi joko joko ih padahal gua ada attack kerekorinya cuman dihilangin sama si ini untung banget sih sama si perspektornya gua masih tunneling si enchantress ya disini karena enchantress nya sekali di korsi udah kita bisa kirim langsung ke lobby dia dan disini bener banget gua langsung downin dia pakai foggy bat gua asli disaranin sama temen gua akan suruh lu kenapa enggak beli ripper ripper kan enak gitu Hunter nya yang termasuk estir gitu loh Hunter nya hunter-hunter yang enak dipakai dan susah ngelawan suruh ngelawan si ripper ini oke dan gua akhirnya putusin beli ripper ini cuy tinggal dua ya gua udah tahu sih posisinya dia pada dimana pasti di chipper sebelah pojok depan situ cuman gua mau memastiin aja bentuk nggak ada chipper goyang dan disini gua langsung dapet mutling tapi gua nggak nemuin langsung oh iya nemuin langsung disini kopinya kenapa dia kodenya kenapa dia diem apa udah pasrah gitu ntar tahu lagi kita nah disini tuh gua agak sedikit nge-lag juga tuh jalannya agak patah-patah gitu nge-lag saat ini porsinya jaraknya jauh-jauh agak ngeri gitu kalau dia struggle jatuh lagi jadi wasting time banget gitu nah perspektornya ngapain kesitu mending cari dan tapi lama juga kalau dari dan akhirnya gua dapet jejaknya si siapa perspektor ini oke gua ditarik thank you nggak ada attack recovery cuy nah ini kalian perlu hati-hati sama skillnya perspektor cuy bisa ngilangin attack recovery oke dan kita meratakan semua survivor di replay match kali ini guys nggak surrender loh bikin lama nih oke pukul rata-pukul rata nggak tuh rata cuy oke dan langsung aja kita ke replay match yang kedua guys oke nah sekarang kita berada di Secret Heart Hospital ini mapnya menurut gua medium ya nggak gitu gede nggak gitu kecil yang paling kecil menurut gua malah Ratchet anjir dan gua kalau dapet map Ratchet itu paling seneng banget nah disini gua udah langsung dapet jejaknya si dokter ya udah langsung dapet satu kali hit nggak tuh polos banget gitu loh dokternya nggak langsung lari kemana gitu loh disini gua langsung bisa ngedownin tuh soalnya-soalnya iyalah pukulnya Bang ya elah charge attacknya juga nggak kena gila loh oke dan disini langsung aja dapet satu survivor yaitu dokter kita taruh langsung langsung aja disini bersenarinya kayaknya langsung dateng deh gua mastiin disini nggak ada survivor dulu gua lihat cheaper yang bergoyang ada dua cheaper yang bergoyang disitu bener kan bersenarinya kesini mantap bersenarinya kena pukul di dokternya kenapa ya nge-lag apa gimana ini suatu koki yang udah gue disini buangin double down karena dokternya gua juga udah lihat dia bakalan knockdown disitu tapi dia pakai elbow pad ya sudah lah ya kita langsung aja angkat dokternya disini oh ternyata dokternya tadi mau dikasih bergoyang nggak jadi cuy sama sih ini misalnya ciri dan perfumernya disini masih ngedicot-dicot manja langsung-langsung buat diri sama perfumernya oke dia balik nice gua malam ukul si ini sih si perfumernya tapi nggak apa-apa lah ya buat ngecil aja dokternya juga bakal kita kirimkan ke lobby secepat mungkin gila kiranya kena foggy loh itu jarak itu ternyata hitbox nya masih kena jarak segitu padahal gua tadi charge attack nggak kena loh ini gua disini juga nge-lag tuh ternyata kalau nge-lag tuh replaynya juga ikutan nge-lag ya tuh disini gua nge-lag jalannya nggak nge-lag nge-lag sepentar doang sih kadang gua cek lagi di cheaper nya perfumer dan ternyata nggak ada cuy disitu perfumernya udah pindah ke tempat lain mungkin dia cari healing biar lebih safe gitu nah bener kan dia pada ngumpul kan disana gua udah lihat si pergoyang langsung aja gua teleportin dan benar disini ada dua survivor sih kita langsung dapet perfumernya instan banget ya oke kita bisa langsung korsikan saja nah disini gua di-trigger sama mersenarinya gua juga mau kenain foggynya biar nggak ada attack recovery ternyata perfumernya dicolong sama ini sirnya tapi gua tetep aja tunneling tunneling ke si perfumernya nggak kena loh kacau banget dikasih burung sama sirnya mantap sekali bagus banget sih sirnya ini lumayan mainnya yang disini performernya malah folding ya sudah lah ya kita kirim ke lobby saja dipermasi tiga awet banget mungkin tadi mereka defaultnya kurang efisien karena jifernya juga masih tiga oke tinggal dua sih cybernya disini nah ini gua berusaha foggyin si sirnya ini cuman ya itu tadi gua nggak yakin dan gua pukul mundur gua tunggu di wafi om kena mantap nggak sabun gua ya ampun yang pukul apa mukul yang biasa malah nggak kenal gila oke gua yakin ini si 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 sirnya nyari ini si prism burungnya gua langsung aja ngejar si sirnya karena gua masih ngeliat jejak sirnya nah ini dia mainnya ini ya teknik paleting ya palet waste gua dan disini ciphernya sisa satu oke mantap body block makanya burung itu lumayan ini ya wasting time banget ya buat hunter nya lumayan wasting time jadi sir ini juga salah satu survivor yang yang sering di bandet di apa high tier yang sering di bandet itu sir meka kalo merse itu kadang-kadang aja sih di bandet soalnya merse masih ada counternya counternya tuh si josep aja disini gua ga ngeliat loh kalo si sirnya di balik palet ternyata gua di stun disitu gua masih berusaha tunneling sirnya dan dia transisi ke tempat yang sedikit sulit ya buat ngakai disini bom gua tembusin aja cuy gila foggy nya akurat sekali cuman kalo gua mukul malah cacat gila enak banget loh pake reaper ini ini kayaknya bakal gua pake terus ini reaper sampe sampe nanti sistem bandet berlaku ya di ini biasanya main tricor sih tergantung lawannya kalo lawannya ada yang griffin biasanya ada sistem bandet ya dan disini gua langsung dapet jejaknya merse gua foggyin aja nah dia mau ngerest tapi ga sampe cuy disini dari jarak pojokan situ ke korsi yang digubuk itu lumayan jauh dia ga sampe walaupun udah pake eldopad disini hehehe gameplay yang sangat menarik gila 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 i like this jack bro ga mau surrender loh gila masih struggle dia oke untuk match kedua ini cukup puas banget gua ya ga terlalu ribet mainnya oke mungkin sekian video dari poposong kosong tujuh jangan lupa like and share video ini ke teman teman kalian yang bermain identity 5 dan satu lagi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notif loncengnya biar kalian semua ga ketinggalan updatean updatean dari video poposong kosong tujuh guys oke dan kalo ada kritik atau saran kalian bisa komen di kolom komentar poposong kosong tujuh send out see you the next video and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax